Halo cofren, disini terdapat soal Taksiran tinggi ke ratusan terdekat untuk harga 1 polpen dan 1 pensil adalah Disini, untuk 5 pensil harganya yaitu Rp5.450 Kemudian, 1 buku harganya yaitu Rp3.575 Kemudian, 2 penghapus harganya yaitu Rp1.950 1 polpen harganya yaitu Rp2.750 Dan 2 buku gambar harganya yaitu Rp6.550 Untuk langkah yang pertama, kita cari harga polpen dan harga pensil Disini, harga 5 pensil yaitu Rp5.450 Kemudian, harga 1 polpen yaitu Rp2.750 Untuk langkah yang pertama, kita bulatkan ke ratusan atas Yaitu, angka ratusannya bertambah 1 dan semua angka setelahnya menjadi 0 Disini, Rp5.450 Angka ratusannya ditambah 1 dan angka setelahnya menjadi 0 Sehingga menjadi Rp5.500 Kemudian, Rp2.750 disini Angka ratusannya ditambah 1 dan angka setelahnya menjadi 0 Sehingga menjadi Rp2.800 Sekarang kita cari harga satu pensil Sama dengan Rp5.500 dibagi 5 Rp5.500 dibagi 5 Rp5.500 dibagi 5 yaitu 1 Rp5.500 dibagi 5 hasilnya adalah Rp1.100 Sehingga, harga 1 pensil sama dengan Rp1.100 Sekarang, kita hitung harga 1 polpen dan 1 pensil Yaitu Rp2.800 ditambah Rp1.100 0 tambah 0 yaitu 0 0 tambah 0 yaitu 0 8 tambah 1 yaitu 9 Kemudian 2 tambah 1 yaitu 3 Jadi, taksiran harga 1 polpen dan 1 pensil adalah Rp3.900 Gimana? Mudah kan? Oke, sampai jumpa di seolah selanjutnya Tetap semangat belajar ya